bantal jenwa halo semuanya ketemu lagi dengan saya Sarah Rion gimana kabar kalian semoga sehat-sehat terima kasih yang sudah selalu merapat maturnumun yang sudah like maturnumun sangat kali ini Sarah Rion mau ini guys mau review 8 bantal kapok kesayangan Sarah Rion monggo yang mau menyimak channel Sarah Rion kali ini Sarah Rion mau review 8 bantal kapok kesayangan Sarah Rion ini mas bantal ini mas punya nya boe ini ya mas ya hari ini tempat tidurnya Sarah Rion rapi banget rapi pol ini ya mas ya lantal kapoknya Sarah Rion gulengnya mas ini ya gulengnya enggak ya gulengnya sama ini hilang satu enggak tahu dimana ini singgeliknya anaknya Sarah belum ketemu mana mas bantalnya mas ini lagi yang di belakang pintu ini guys nah selanjutnya isinya ini kapok atau dateng ayo tegang ini dibuka sama-sama jik kalau penasaran Sarah Rion juga penasaran karena bantal ini sudah lama dipergayang kemarin saya lewat kotak ayo mas ikutkan sama-sama santal kapok kesayangan Sarah Rion besok ada berapa mas ini mas siji loro telur papar limong limong enam enam itu itu ini guys delapan ini yang junggu yang kemarin Sarah Rion rehat sama mbak Yany beli kami ayo guys dibuka sama-sama jik penasaran supaya pengguna Sarah Rion enggak penasaran ini bantal asli kapok atau tekan kalau ini pastinya kapok yang junggu kemarin lihatin mas junggu ini ini kalau enggak salah ada penggemarnya Sarah Rion yang pengen namanya mas mas abu siapa itu yang dari Jakarta Tanggerang mau minta bantalnya Sarah Rion yang keren apun teman mas jangan nanti Sarah Rion pakai apa ini kesayangannya Sarah Rion yang bisa ngapun teman mas abu abu yang bisa kata maaf ini kan kamu asli bantalnya Sarah waktu kecil Sarah masih umur 5 tahun jadi bantalnya ini dibuatkan oleh ibunya Sarah dibuatkan besar karena kenapa kalau nonton TV Sarah Rion itu suka ketiduran turun jadi dibuatkan sama orang keluarnya Sarah tersebut setungguh deh terus ini mas ini juga bantalnya Sarah waktu kecil kalau gak salah ini waktu Sarah dia umur 7 tahun tapi kemarin Sarah Lio rehab kulitnya Sarah ganti jadi kulit yang lama saya buang saya belikan yang baru kain bantalnya jadinya seperti ini gak padet gak popo ini ya guys ini kapok loh ya cuman sarung bantalnya baru yang lama sudah dibuang karena sudah jelek ini ya mas lanjut guys review bantal tapuk kesayangan Sarah Lio bisa ada berapa bantal mas 8 bantal tapuk ayo mas ya ayo mas ini mas dibuka sama-sama mas masih bagus guys walaupun sudah penyak tak potak dulu ya guys semuanya supaya Sarah Lio ingat ini bantal waktu Sarah Lio umur berapa gelangan kayak ini loh nah double ini Sarah bantalnya nah ini lama guys gak pernah dijemur dan gak pernah diganti kulit bantalnya yang kali ini bantalnya antep-antep mas koyok ya siap mas waduk kayak gini mas beda sama yang ini tipis ya ini mas waduk mas ini yang motif bunga-bunga sampai mambu iler sampai ini nempel iler Sarah Lio Deso jadi malu Sarah Lio Deso ini waktu kecil Sarah Lio Deso ngilir jadi belum sempat dicuci nanti pasti Sarah Lio mau review ini bukar bantal kesayangan Sarah Lio yang belum pernah dibukar ini mas ayo mas selanjut mas mantep mas masih padet-padet ini bantal kapoknya hmm ya suwek mas waduh mas ini mumpung terbuka mas ini mas mumpung sobek mas lihatin mas kapoknya kelihatan ternyata guys kapok esnya api se itu enggak enggak remek beruntung Sarah Lio kemarin ini dapat bantal di gudahnya budeng ternyata bantalnya Sarah Lio waktu kecil ayo mas selanjut review 8 bantal kapok kesayangan Sarah Lio selanjutnya Sarah Lio mau review bantal kapok yang ini mas yang ini motif bunga-bunga guys ini belum pernah Sarah Lio jembur sama sekali dan belum pernah ganti Sarah Lio sampai ini nempel ini jorok ya Sarah Lio ini waktu Sarah Lio umur berapa ya 9 tahun kalau enggak salah kalau sini ya mas yang motif bunga-bunga cuma setunggal terus yang motif garis-garis warna merah ini ini kalau enggak salah waktu Sarah Lio kelas berapa ya kelas 4 SD hij tapi enggak begitu patut guys tipis tapi kapoknya yang bagus ini kapoknya utuh Sarah Lio juga enggak tahu kok tiba-tiba Sarah Lio nemu batal kapok ini kok kapoknya utuh lain pada yang lain yang lain sudah sudah kapoknya sudah mati terus angin ini mas motif garis-garis warna biru ini kalau enggak salah Sarah Lio kelas 5 SD ini masih bagus enggak ada ini enggak ada sama sekali enggak ada bekas lanjut guys review 8 bantal kapok kesayangan Sarah Lio besok lama enggak dijemur mas jadi digunakan ini kehidungan Sarah Lio lanjut ya mas review bantal kesayangan Sarah Lio ini bantal terakhir ini motifnya motif garis-garis juga ada putih merah biru ini maaf ya guys ada nodanya ada bekas ilurnya Sarah Lio besok kalau enggak salah ini waktu Sarah Lio umur tiga tahun ini tiga tahun ini masih bagus masih mantep mantep pol ini mas lihat mas bagus mas enggak enggak lembir gitu loh seantep seantep ada berapa ya mas ya tak itu mas besok kalau Sarah Lio udah beli kapoknya mau direhab mau ditambah ini kapok ini antep ya mas ini antep ini antep ini enggak padat harus ditambah kapok lagi ini juga enggak antep ini masih belum padat kalau ini guys ini ukuran jumbo ini ini antep pol guys mantep berapa mas tak hitung lagi ya 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi endingnya guys hari ini Sarah Lio review 8 bantal kapok kesayangan kesayangannya Sarah Lio masa kecil jadi jangan lupa ya subscribe like dan komen di channel Sarah Lio besok dan jangan lupa selalu ikuti video Sarah Lio besok matur dijemur sekalian ya ini tak bawa ke lantai 2 guys bisa beres orang dia ngobrol ini bisa 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 ya bukan ya ambilkan ini mas guys waduh guys gak ada yang bantu Sarah Lio mau ngelantai juari bawa ke depan bantal kapok semas sabar ya seks seks mas iya mas ini apa dibawa juari-juari ini mas seks 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 mas mas gak bisa mas gak bisa tolong mas ambil mas jatuh mas 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 tunggu buah seks 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 gak bisa mas aku bawa itu mas bisa gak mas taruh atas di sini oh bisa guys dibandingin sama mas kamera main lapir luar ya mas dengar main lega abad tak jemur sekalian yang tambah mengembang wes ngumpung panas wes gak jemur sini guys lupa gak bawa tikar wes gak apa apa taruh gini nah tanpa alas guys gak apa apa nanti gak bersihkan lagi bentalnya hmm wes belom embang emas matur lu uuuh uuuh